Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. KPU Kota Prabu Muli mulai mendistribusikan sebanyak 142 ribu lebih surat C pemberitahuan atau undangan untuk pemilih. Petugas KPPS yang akan bertugas terus melakukan simulasi pemilu. KPU Kota Prabu Muli mulai melakukan pendistribusian C pemberitahuan atau undangan untuk pemilih. Untuk Kota Prabu Muli sendiri, KPU Kota Prabu Muli mendistribusikan sebanyak 142 ribu 370 C pemberitahuan sesuai dengan daftar pemilih tetap yang ada di Kota Prabu Muli. Untuk saat ini simulasi pemilu terus dilakukan oleh anggota KPPS yang dibimtek oleh petugas PPS. Seperti yang dilakukan PPS Kelurahan Karang Raja, sebanyak 210 anggota KPPS dari 30 TPS dikumpulkan untuk melakukan simulasi pemilu agar petugas KPPS paham tugas mereka masing-masing pada saat pemilu 14 Februari mendatang. Undangan untuk pemilih didistribusikan KPU Kota Prabu Muli melalui PPK dan didistribusikan kepada KPPS melalui PPS. Nantinya petugas KPPS di Kota Prabu Muli akan menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih. Dengan C pemberitahuan itulah sebagai undangan pemilih untuk menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara nantinya. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan bimbingan langsung kepada 30 TPS yang ada di Kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli dalam langkah mensukseskan pelaksanaan pemilu, mulai dari pelaksanaan perhitungan sampai dengan penggunakan aplikasi Sirekap yang akan dilaksanakan oleh TPS Sirekap I dan Sirekap II. Kemudian kami juga sudah membagikan C enam undangan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang tergabung dalam 30 TPS yang nantinya akan dikenalkan dan diberikan kepada pemilih untuk datang langsung ke TPS untuk memilih pada waktu pemilih. Untuk sejauh ini tidak ada kendala dalam persiapan maupun pendistribusian C pemberitahuan, mengingat setiap daerah di Kota Prabu Muli dapat mudah dijangkau.